Nah, siang ini sedang menikmati makan nasi padang, ya, di warung makan Unidenai, Unidenai. Nih, beras setengah jalan nih ya, ini gula yang nangka. Sambilnya tuh mantap banget dah, nendang. Ini ikan bakar, ya lapang masih nih. Bapak menunya itu pepes apa, Bapak namanya aja? Pepes, pepes, apa namanya? Patin. Patin, pepes, patin. Pak Madiono? Sama, Pak. Pepes, patin. Mantap, mantap, ya. Tuh, pepes, patin. Gula yang nangka. Pahamannya, waduh, ada peyak juga, teman. Ikan bakar. Loh, mantap sekali. Pas ini, sudah jam 1. Situasi kondisi. Dia baru punya Pak Sopan. Mantap Pak Sopan, masakannya ibu. Pak Sopan. Pak Joni? Aduh. Bapak-papak ya. Kita tanya ibu dulu. Ikan bakarnya mantap. Gimana omar rasanya? Mantap. Mantap. PPS-nya mantap. Oh, pepes, ikan batin. Kalau ibu? Mila, mila. Mila. Sama dengan saya. Mantap ya. Mantap. Bumbunya kerasa banget ya. Ibu, Mardiana, burut. Iya, ikan mila. Mila. Mila juga. Sama, kita satu selera ya. Tapi ini 2 minggu lagi pindah ke rumah, mas. Tempatnya ini. Pindah? Oh iya, karena mau dibangutin ya. Oke. Di geriannya remalah, begitu Pak Samuel Ranjung. Oh, di sana. Iya, 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 iya. Kita nanti, kalau sarapan ke sana, iya, iya, iya. Kalau di sana, saya ambil organan nanti. Ah, tetap. Ini belasang, sudutnya enak. Mantap. Pukus aja nanti. Ini Pak Bambang, iya, Pak Bambang. Ini Pak Bambang, Pak Sokwar, Pak Joni, Ibu. Ini parkirannya luas. Cuman katanya mau dibangun ini sama pemiliknya. Jadi mau geser nanti. Geser. Ya, nggak apa-apa. Jadi lokasinya itu di Wehalim, Wehalim Permai. Masuk jalan nanti ya. Yang jelas ini kantor kecamatan ya. Kantor camat. Kecamatan Wehalim. Sekarang kantor-kantor kecamatan ada megah-megah. Magrong-magrong. Pokoknya Wehalim lah. Sana itu ke apa ya namanya itu rumah. Bambu-bambu itu apa ya. Rumah babu apalah situ-tunya. Lupa. Komplek perumahan Wehalim Permai. BPN berapa itu ya? Satu apa berapa itu? Iya satu kayaknya. Karena ke arah Wehalim juga. Kalau belok kanan nanti ketemu jalur dua. Ini orang duduknya bosan makan nih. Makannya banyak. Karena enak. Nih. Harapan pagi. Guni denai. Jam setengah tujuh sampai jam sepuluh. Ada sotok ayam, nasi uduh ke tempat saya. Jadi mengangkat punya nih. Harus dicoba nih. Ini hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Sudah siang. Jam 1 tuh. Kami tadi dari jam 12 lah disini. Dijamu makan siang oleh Pak Sofwan dan Ibu. IKTK Warga Tembang Kenangan Lampung. Bulan depan ini mau jalan-jalan ke Liwak, ke Kerui. Ke Danau Ranau. Oke. Silahkan datang ke Uni Denai. Nih. Itu yang untuk sarapan aja tuh. Kalau yang untuk makan siangnya. Ini dulu karena bukas bengkel. Ini mobilnya Pak Jenin ya. Ini mobil Pak Sofwan apa ya? Plannya DB kok. Kayak Sulawesi ya. DB yang. Tuh. Masukkan padang itu. Aduh. Lihat bumbunya. Medok-medok juga. Udah pasti enak nih. Sambelnya. Uh. Matap sambelnya tuh. Iya Bu ya. Kurang pagi kita Bu ya. Ya. Besok sini lagi Bu. Tenang aja Bu. Oke. Seperti ini. Intensif apa Bu? Intensif. Oh. Bayaran gajian. Gajian. Banyak yang pesen makan. Iya. Alhamdulillah Bu. Disyukurin bener. Kita ke Cimratan Bu ya. Nah itu dia. Tinggal membina hubungan aja Bu. Kan kalau nanti kita pindah ke sana mereka udah kenal kita. Dan kalau karyawan kesempatan malah kayak udah di rumah sendiri. Kadang kalau saya lagi repot mau nyambah. Nyambah sendiri dia ke dapur. Bu Sofwan. Eh nama Bapak tuh memang Sofwan itu. Sofwan. S-H-O-F-W-A-N. Oh ada H-nya ya. Oke nanti saya koreksi di Youtube-nya ya. Karena kemarin cuman ngomong gitu kan gak tau kita ada H-nya. Jadi Ibu usaha warung makan ini udah berapa lama Bu? Udah tinggal kurang 3 tahun lah. Setelah Bapak pensiun ya. Bapak pensiun. Kan kebetulan anak yang nomor 3 buka usaha jual beli mobil Vios. X-Taxi. Berarti kan harus di ini dulu di upgrade dulu. Jadi perlu bengkel kan. Ya tadinya awalnya untuk nginiin anak-anak. Makanya ini X-Bengkel ini dulu. Khusus Vios Bu ya yang X-Taxi. Awalnya khusus Vios ya. Tapi kalau sekarang mobil umum juga udah mulai banyak yang masuk. Kalau Vios itu kan kita jual beli. Jadi sampai sekarang masih usahanya ya? Masih tapi udah pindah bengkelnya. Terus kenapa Ibu memilih usahanya ke warung makan Bu? Karena saya emang dari dulu suka masak ya Pak ya. Gitu ya? Iya hobi. Terus yang masa-masa ini Ibu? Dibantu tapi kan kunci resepnya bumbunya Ibu ya. Mantap betul Bu. Aku pertama nyowel ikan bakar. Ikan nila tadi ya? Ikan nila ya. Ikan nila ya. Ikan nila ya. Aduh luar biasa. Beda bener? Beda. Dan bumbunya itu mantap. Kucinya itu Ibu ya. Jadi kalau menurut Ibu, kunci sukses warung makan itu apa Bu? Apa ya, mungkin ya itu masakannya kalau bisa konsisten terus ya? Konsisten di sisi rasa pelayanan juga ya? Iya pelayanan. Terus harga juga kayaknya sekarang gak bisa dibohongin deh gak boleh. Jangan yang terlalu mahal. Oh gitu ya? Iya, 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 iya. Orang sekarang kan nyari yang enak, sehat, enak, tapi murah gitu. Jangan yang bikin-bikin penangkan ini, konsumennya. Nah, nanti saya denger kan gak lama lagi mau pindah dari lokasi ini. Sementara pelanggan kita udah tahunya di sini. Nanti gimana strategi Ibu nanti ke jalan apa Bu? Geri apa? Geri ya, Nirmala. Gak jauh sih Pak dari sini. Gak jauh ya? Iya. Posisinya itu masih dalam komplek ini juga. Cuman kalau biar gampang nyarinya mungkin patokannya Mbok Wito sama Yanto Lamongan yang di Wehalim itu kita ada di tengah-tengahnya. Cuman yang bagian belakang mereka. Karena kita kan di komplek dalam komplek. Di komplek, di komplek. Iya, iya, iya. Yang penting menjaga silaturahmi, akses, hubungan, di jaringan gitu Bu ya. Mudah-mudahan di dalam gak apa-apa Bu ya. Iya, iya. Iya, rejeki kita ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu sopan ya ngobrol-ngobrolnya. Susah-susahnya Bu. Nanti kapan-kapan keluarga tajan tuh nyobain sarapan kupat sayurnya. Kami seneng kupat sayur. Iya. Oke, terima kasih. Dilanjut ya Bu, sampai kenyang ya Bu ya. Iya, iya, pasti. Iya, mantap ya. Mantap Om Ma ya. Oke. Iya, oke. Oke. Mantap. Iya. Iya. Mantap. Oke. selamat menikmati